Intro Ibumu masih ada sampai hari ini? Alhamdulillah, Ibu sangat sehat Sangat sehat? Sangat sehat Masih memulung atau sudah berhenti? Ibu masih bekerja dengan profesinya yaitu seorang pemulung, Mas Andi Tunggu dulu Alvin Kakakmu ada yang sudah bekerja tidak? Kakak bekerja Kamu sekarang kuliah? Ya, Alvin Dapat beasiswa Itu artinya kan kamu dapat uang saku? Alhamdulillah Kalau begitu kenapa Ibumu masih memulung sampai detik ini? Ya karena disini kami juga perekonominya masih kurang mendukung, belum stabil Jadi disini kita juga harus bekerja untuk keperluan masing-masing terlebih dahulu seperti itu Jadi di satu sisi memang ini oleh karena keadaan Tapi di lain sisi Ibu juga ingin tetap memulung begitu? Ya Baik kalau gitu kita panggil langsung Bu Warsiti Ibu dari Alvin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Saya sudah mau hadir ya Sekolah Pak Ya sampai sore jempat Oh sampai sore lagi Ya Buat ngelola siapa itu Pak? Terus dijual ke ada yang menampung? Ya Dalam sehari atau seminggu? Seminggu itu enggak pasti Pak Soalnya harga ya harga ya itu enggak ya teman dan sehinggu yang menampungkan itu enggak ya Kegiatan-kegiatanmu menyembunyikan siapa ibumu dan profesinya apa? Tidak pernah. Saya sangat bangga mempunyai Ibu Warsiti sebagai Ibu Alvin. Apa yang kamu kagumi dari ibumu? Karena beliau selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi rintihat dan keringat beliau itu adalah semangat hidupku. Seperti itu. Mas Andi. Baik. Jadi Ibu, sekarang Ibu bisa lihat Alvin ya. Sudah mau S2. Ibu tahu S2 itu apa, Bu? Tidak tahu, Pak. Pokoknya hebat gitu saja, Bu. Saya tidak mengerti apa-apa. Kalau tidak dikasih tahu dari anak saya, saya tidak tahu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu melihat Alvin hari ini? Saya senang, Pak. Kagum. Saya senang banget. Baik. Apa doa Ibu untuk Alvin? Biar itu dia lancar belajarnya. Biar sukses cita-citanya apa yang ditercapai. Aku senang, aku bangga punya Alvin. Bisa membawa nama baik orang tua sama keluarganya, Pak. Ibu umur berapa sekarang? 52. Kapan mau berhenti jadi pemulung? Ya kalau saya berhenti, nanti anak-anak tidak makan, Pak. Tapi Ibu sendiri tidak malu jadi pemulung? Tidak. Yang penting saya jujur, nyari rezeki yang halal, tidak mengganggu semua keluarga tetangga. Sempenting jujur, Pak. Terima kasih Ibu Warsiti diganggu. Boleh kembali nanti kangen-kangenan di belakang layar ya. Baik. Terima kasih kita berikan plus untuk wanita yang luar biasa. Ibu Warsiti ya. Terima kasih Ibu Warsiti. Alvin, saya dengarkan kamu sekarang banyak kegiatannya, jadi juri, jadi pembicara, kemudian ikut berbagai kompetisi, aktif dalam kegiatan sosial ya. Nah, di luar sana Alvin, masih banyak anak muda, anak Indonesia, ya mungkin latar belakangnya seperti kamu. Ya, dari keluarga yang relatif kurang mampu, kemudian berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi bisa juga mereka tidak punya keberanian dan tidak punya mimpi yang tinggi untuk bisa seperti kamu hari ini. Adakah sesuatu yang bisa kamu sampaikan untuk memberikan dorongan semangat bagi anak-anak Indonesia dimanapun berada yang saat ini tidak berani bermimpi besar karena kondisi dan situasi ekonomi di keluarganya. Jadi Alvin, jangan pernah bunuh mimpimu hanya karena faktor ekonomi, ingat siapapun bisa jadi apapun. Jadilah versi terbaikmu setiap hari karena badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi hati tidak boleh menyerah. Kamu tidak perlu hebat terlebih dahulu untuk memulai, akan tetapi yang perlu kamu lakukan adalah memulai untuk menjadi hebat. Semakin tinggi mimpi yang kamu punya, semakin besar juga pencapaian yang kamu dapat. Dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai yang hanya ada niat terlalu rendah untuk melangkah. Seperti itu. Boleh ngasih pesan satu lagi gak? Oh boleh, boleh. Oke, jadi... Beriri sini, kamu di tengah sini. Oke, kalau pesan dari Alvin buat teman-teman mahasiswa UT, bukan di mana kita sekolah atau kuliah, tapi di mana kita bisa mencari hikmah dan berkah. Bukan karena gengsi atau mencari sensasi, tapi galilah potensi untuk meningkatkan prestasi. Seperti itu. Baik, sekali lagi kita berikan hikmah untuk Alvin. Terima kasih Alvin. Makasih Mas Andi. Ya, tetap di sini dulu. Setelah ini saya mengundang juga lulusan UT, tapi ini lulusan Korea. Luar biasa. Lain. Beda ya. Lain, ini lulusan Korea ya, UT Korea. Nah, siapa dia dan bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kik Andi. Yang terakhir itu diusir dari yang punya tanah. Jadi, saya selama hidup 22 tahun itu mengalami sendiri diusir itu selima kali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah scam. Terima kasih. Terima kasih.